Salah satu yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, orang-orang yang beriman ke lain-lain. Salah satu yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang ada di arus, jadi Allah tidak ada malaikat yang tugas setelah menjaga arus. Malaikat-malaikat itu senantiasa memohonkan ampun kepada Allah SWT, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan imannya benar-benar bersih dari kesyirikan. Maka pertahankanlah iman kita, jangan sampai terkotori oleh kemusikan. Kita berpuasa semata-mata kita niatkan kepada Allah SWT. Bahkan kita berdoa hanya ditujukan kepada Allah SWT. Kemudian kita meninggalkan larangan dan dosa juga karena takutnya kita kepada Allah SWT. Sampai kemudian kita berubah arah niat kita tidak kepada Allah SWT. Al-Qur'an adalah benar-benar diturunkan dari Allah yang maha berkasa lagi bicara sahamu. Sebenarnya kami telah menurunkan kepada Al-Qur'an, Alkitab ini dengan hak, maka sembahlah Allah secara ikhlas. Sembahlah Allah dengan benar-benar memurnikan ibadahannya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena apakah ada agama yang sempurni, agama yang benar-benar hanya mengesahkan Allah SWT di dunia ini? Kedolihannya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama sebelumnya ketika masih bersama Nabi-Nya, sebenarnya mengesahkan Allah. Tapi ketika telah ditinggal Nabi-Nya, mereka kemudian merubahnya menjadi politis. Orang-orang Yahudi menuhankan Uzer, orang-orang Suri menuhankan Al-Masih, dan juga menuhankan Mariam. Hanya Islamnya yang menuhankan Allah SWT. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mengotori menyerah kemusikan, akan didoakan oleh malekat-malekat Allah SWT. Tanpa pernah berhenti, malekat memungkinkan ampunan kepada Allah SWT bagi orang-orang yang beriman dan menjaga imannya dengan baik. Bahkan malekat tidak akan hanya mendoakan semacam. Malekat-malekat yang ditugasi Allah mencabut nyawa. Malekat siapa? Memiliki begitu banyak, bahkan jutaan malekat di bawahnya. Jadi malekat itu punya jutaan malekat di bawahnya. Mungkin jutaan lebih banyak daripada jutaan manusia. Tugasnya apa? Mencabut nyawa daripada hamba-hambanya. Bahkan tidak mencabut nyawa-hamba, mencabut semua yang bernyawa. Bahkan seekor lalat yang kita bunuh itu pun juga mencabut nyawanya juga malekat. Izul dengan tentara ini. Allah mengatakan, semuanya orang-orang yang beriman. Dia mengatakan, Tuhan kami adalah Allahum dan dia istiqomah dan tidak pernah merubah, tidak pernah terkotori. Dia istiqomah dengan imannya. Maka malekat-malaikat turun. Diantara siapa? Malekat pencabut nyawa. Dia mengatakan, Kamu jangan takut tentang apa yang akan kau hadapi setelah kematianmu. Dan jangan kau bersedih tentang apa yang kau tinggalkan setelah kematianmu. Keluargamu akan di Allah jaga. Hartamu akan di Allah jaga. Bahkan juga anak turun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bergembila kamu dengan surga. Ya dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami adalah penolongmu di dunia di akhirat. Dan kau akan diberikan oleh Allah surga. Yang kau akan menikmati segala kenikmatan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasan atas apa yang kau kerjakan dulu di dunia. Ini malekat-malaikat yang turun sebelum kematian kita. Dia mengatakan dia adalah malekat pencabut nyawa. Lalu mereka mencabut nyawa hamba-hamba itu. Dari mulai ujung kaki sampai ujung tangannya. Lalu dikumpulkan ke dalam tenggorokannya. Barulah kemudian Israel yang mencabut nyawa. Bila telah berkumpul di dalam tenggorokan. Bila tidak tahu nyawa kita itu berapa. Oke. Nah. Ujung tepi walau wa alam. Bila telah kumpul di tenggorokan. Maka tugas yang mencabut adalah Israel. Nabi Muhammad ketika diterangkan seperti itu. Berkata pada Israel. Ya Israel. Ini teman-temanku ini. Jangan kau cabut nyawanya dengan keras. Yang adalah orang-orang beriman. Apa kata Israel? Muhammad. Bahkan aku ini menyalami umatmu itu sedino penglimu. Aku menyalami roh. Rue umatmu itu sedino penglimu. Sehingga aku kenal banget kalau roh-ruwe umatmu. Apa yang itu tegor nyabut roh-roh yang tak kenal. Tak salami dengan keras. Bahkan aku itu lebih kenal kepada roh setiap hamba. Ketimbang si hamba itu kenal pada rohnya sendiri. Ampestapir kesepuk kita. Kenal betul kelelur aja dengar. Kenal betul. Betul kenal kan? Betul. Pak, kenal betul kelelur aja dengar. Pak yang sebelah sini. Tidak kenal. Malaikatnya kenal. Kita itu cuma kenalnya. Bahwa kita punya roh. Kita gak beritahu tentang rohnya sikit. Lah, kapan kita ini? Disalami rohnya oleh malaikat. Inilah orang beriman. Orang beriman tunggu si sholat. Ternyata ketika dia sholat. Ngucap salam ke arah kanan dan kiri. Itu yang menjawab adalah malaikat-malaikat maut. Tokus-tokus yang kerap sholat. Berarti kerap salaman ke arah kanan. Dengan malaikat. Kono salam yang wajib dijawab. Kalau saya mulai khutbah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib di ucap. Ucap salam sunnah jawabnya. Wajib. Eneng salam saya gak butuh jawaban. Ketika jadinya sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak butuh jawaban. Kenapa? Saya menjawab malaikat. Dan ada salam yang tidak mungkin dijawab. Yang dijawab dengan mentingkalan kabut. Dengan kuburan. Assalamualaikum ahlat dia. Dan jawab. Waalaikumsalam. Pak Mustafir. Melayu di dalam. Karena dijawab boleh. Sopo sejauh ini malu. Melayu. Ternyata salam sholat itu. Sopo sejauh ini malekat malu. Kalau menjadi dengan sungguh-sungguh sholatnya. Berarti karena tetap kamu. Maka rohnya kan dicabut dengan mudah. Inilah orang beriman. Orang mau didungah ini toh. Sebulin malekatnya dicabutnya wawannya dalam keadaan lebuh. Ini untungnya kita. Maka setelah lepas Ramadan. Tetap lah jaga sholat wajib dan sholat sunnah. Ramadhan kan teruatu enteng. Gimana tuh? Saya ngabut ini malem badu. Lebih badu itu mulai abut ya. Ini saya rasa-rasen. Padahal kau takbir waduh iku. Orang-orang yang bertasbih, bertakbir, bertakbir, bertakbir yang berdikir. Itu juga orang-orang yang dirahmati malekat Allah SWT. Setiap malem malekat berkeliling di dunia untuk mencari majelis-majelis berdikir. Majelis-majelis membaca Quran. Nabi mengatakan, Zayyinu a'yadakum bittakbir. Hiyasilah itmu dengan membaca takbir. Apa-apa takbiran? Await diwini ku dis poso rambung. Kemurahan siapa? Sopo hebate dewe mohon kemurahannya Allah. Kemurahannya Allah. Kita poso sasinutup, isokas, selamat, rono halangan, sukses, selamat. Karena kemurahannya Allah. Kita ngagung ke perintah Allah pun juga karena kemurahannya Allah. Kalau nggak diberi Allah kemurahan, berupa iman dan kekuatan, tidak akan selesai puasa kita. Dan agar supaya engkau itu menyempurnakan bilangan kuasamu selama sebulan. Dan agar engkau kemudian bertakbir, mengagumkan asma Allah. Dan agar engkau bersyukur kepada Allah SWT. Kalau seng dikir, itu didungan, bahkan dirahmati. Senggau rahmati Allah, itu mahlekan-mahlekan. Bahkan diberikan ketentraman, dilembutkan hatinya. Tadi ini ku nekmalem, bantau kan takbir. Sampai kapan? Ini idun fitri mulai maghrib sampai khotbah seolah. Senggau, biar riakit. Ngomongin takbir itu? Pertama, agar kita selalu mengakui bahwa Allah SWT. Dan kita tidak kehilangan momentum bertakwa setelah kita berusaha untuk takwa. Kau ni kunae bar merang, menang. Biar sana, soko senengnya, lali apa suku? Waktu kita bertanding, seolah bertanding, tunggu ben menang. Bahkan menang, lali apa keringat? Lali, maka ben orang lali, ben ajak selalu keringat. Kita beri takbir. Agar apa takbir itu? Agar hati kita menjadi lembut dan lunak. Agar hati kita selalu ingat Allah dan kita terjaga dari balak dan fitnah. Dan agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat yaitu periduannya Allah SWT. Dan kita selalu ingat bersyukur kepada Allah SWT. Itu berita yang kau takbir. Bapak-Ibu yang berbahagia. Nah, malam kelebaran itu jangan lupa takbirnya. Solat malamnya dikerjakan juga. Terus tarah peperai itu solatnya malam? Perai. Terus jaga. Ingat, malaikat-malaikat selalu menjalami kita kalau kita solat. Eman-eman, ditinggal lagi. Baru waktu, orang malah semangat, malah sudo. Utunya semangat, malah sudo. Teman-eman, nah, cara yang berbahagia. Terima kasih. Memangin lagi ya. Ikhlas ya. Si jambi itu kurang akhir. Jambul-jambul rampung. Terakhir. Nah, malakan-malakan mendoakan siapa lagi. Mendoakan orang-orang bertobat kepada Allah SWT. Di wong-wong seng tobat, orang-orang yang bertobat, mereka mendapatkan tuhan yang malaikat-malaikat Allah SWT. Bahkan banyak lagi kita membaca kalimat tobat. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Terus. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sampai kita kemudian menghentikan itu. Bahkan sepak banyak istifarnya. Orang-orang diwenei kebaikan dari Allah. Bahkan disupport oleh malaikat. Akan mereka menjadi orang-orang yang mendapat curahan apunan dari Allah SWT. Malaikat aku seneng. Nah, nah, wong, tuk, dan. Bahkan didungan, no. Supaya tinggap kurangkara kusah Allah SWT baca. Namanya, bacaan-bacaan yang harus menyalakan itu apa? Setelah orang-orang, selain takbir, takbir usutup tekan sholat-in. Baga banyak lagi kita membaca istighfar. Nah, maka ini, nenek Jawa itu apa-apa? Tuhan juga kata lalbiala lalbun. Jangan lupa ngapur, lupa ngapur, 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 ngapur. Ini, Sufi Johor itu, nenek Barbatu, silatur, bosone asok, keluh, utang. Soan, secepung. Kemudian, minta maafnya, minta lidonya, kemudian minta jinduakan, dan sebagainya. Itu, minta engkau menyempurnakan daripada kemuliaan kita. Agar jinduakan oleh Allah, jinduakan oleh malekat-malekat Allah, s.w.t. dan benar-benar dimaafkan oleh Allah, s.w.t. Jadi, nenek Barbatu, itu mudik, itu gak salah. Jaduk ngabur, orang keluargane. Kenapa? Min, orang nyempurnani. Ini, Suha, cuman, Allah ijin. Kenapa? Kenapa? Bapak Sri Adin. Ayah, ayah mulik. Ini, Jaduk, Badi, Kulakai, Kalimatus, s.w.t. Inilah beberapa impian berbahagia. Jadi, kenapa kita bertakdir? Kenapa kita kemudian juga meminta maaf? Agar kita selalu mendapatkan terima kasih Allah, dan mendapatkan jualnya malekat-malekat Allah, s.w.t. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang berhubung. Dan tidak lupa kita juga apa? Siapa yang mendunakan saudaranya? Tanpa diketahui saudara yang dijuangkan dijuang dengan kebaikan, maka malekat mengatakan, semoga engkau juga mendapat semoga komita untuk saudaranya. Artinya apa? Nek pengen dijuangkan malekat, seneng untuk nangnih sesama muslim. Berkoncok, sahabat, tonggok, kanan, kiri, bulur, itu akan semuanya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa tetanggaku, dosa teteman-temanku, kerabatku, dan sebagainya. Nah, maka kita akan mendapatkan duanya malekat. Semoga engkau mendapatkan apa yang engkau duakan untuk saudara-saudara. Makanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nek poso saleng menduakan, berbanto saleng menduakan. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal kalian. Jawab, Takobal, ya, dari besok, pernah mau ketemu wong-wong, wong-wong saya ngorak-dewi temoni, gak sempat soani, gak sempat parah, itu gak nih? Ya Allah, mudah-mudah teman saya dulu di sana. Teman saya kerja dulu di kecamatan, kaya dunga ke. Tapi, itu jumlahnya, tak saya kesana, kaya dunganya kaya. Kita dijuangkan oleh malekat, semoga anda yang menjuangkan orang lain, juga dijuangkan oleh malekat-malekat Allah. Bagimu seperti apa yang kau minta, maka kita jadi orang yang berbentuk. Ini Bapak-Ibu yang berbagian, sudah pas dengan gelapan, semoga bermanfaat, mohon maaf atas kekurangan, semoga kita diberi umur yang panjang, mela Allah, dan dipertemukan di kesempatan yang lain. Demikian, subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.